Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Arli Kurnia Pada kesempatan kali ini Saya ingin membahas tentang Hutang baik dan hutang buruk Kita simak pembahasannya Kali ini kita akan membahas Apa itu hutang baik dan apa itu hutang Yang buruk Saudara, pernahkah kita membaca Sebuah buku Karangan Robert Kiyosaki Anda pernah baca apa belum? Kalau saya sudah baca berkali-kali Dan saya banyak sekali terinspirasi Dari berbagai macam teknik Mengelola keuangan, mindset, mental Mana yang kaya, mana yang miskin Dan lain sebagainya Tapi ada satu hal yang cukup membuat saya Cukup risih Saya risih ketika ada sebuah kalimat Yang mengatakan bahwa ini adalah hutang baik Dan ini adalah hutang buruk Awalnya saya percaya dan saya coba untuk melakukan Jadi saya coba untuk praktek Saya praktek memanfaatkan hutang baik Untuk memperbesar usaha Jadi yang namanya hutang baik itu ya Menurut buku tersebut Bahwa hutang untuk investasi Hutang untuk usaha Hutang untuk membeli aset Itu adalah sebuah hutang yang baik Katanya begitu Tetapi banyak dari kita ya Yang sebetulnya hutangnya adalah hutang yang buruk Hutang buruk itu hutang untuk konsumsi Ya konsumtif Nah itu adalah hutang yang buruk Jadi hutang itu tidak bisa membayar hutangnya sendiri Kalau hutang baik dikatakan bahwa Hutang bisa membayar hutangnya sendiri gitu Nah tetapi Bapak Ibu Seiring perjalanan Seiring pengalaman usaha saya Dan kita kaitkan Dengan sisi agama Bahwa sebetulnya Tidak ada hutang yang baik Sekali lagi ya Tidak ada hutang yang baik Yang baik adalah Jika Anda punya uang longgar Ada orang butuh duit Terus Anda pinjemi duit ya Tanpa bunga Ya itu adalah orang baik Tetapi kalau hutang tidak ada yang baik Dimana-mana Hutang adalah sesuatu yang harus dihindari Kenapa? Karena dalam agama Disebutkan bahwa Hutang itu bikin kita hina di siang hari Dan gelisah di malam hari Nah Saudara sekalian Jadi pada kesempatan kali ini Saya ingin menekankan pada Anda semua Bahwa Ya sebetulnya Tidak ada satupun hutang itu yang baik Hutang itu adalah sesuatu Yang sebetulnya Kalau kita kepepet aja Kalau kita betul-betul dalam keadaan yang darurat Kita tidak pegang uang Kondisi tidak bisa kerja Terus kemudian ada musibah misalnya Nah itu namanya darurat Kalau tidak hutang Maka tidak bisa melanjutkan hidup Nah itu namanya adalah Darurat Nah dalam kondisi yang seperti ini Mungkin Ya mungkin Kita masih oke lah Kalau misalnya pinjam ke saudara Pinjam ke teman Ke gerah pedekat misalnya Untuk survive Ya Itu adalah hutang Tetapi saudara Saat ini Yang terjadi adalah Kita seringkali Sangat mudah sekali Memutuskan untuk berhutang Anda bayangkan Sekarang ini orang makan aja Orang makan aja Gesek kartu kredit Ya orang makan Gesek kartu kredit Beli baju Gesek kartu kredit Beli apa pak Gesek kartu kredit Motor Lesing Mobil Lesing Ya pengen rumah KPR Semua hal Ya Semua hal Itu bukan hal-hal yang darurat Saya tidak tahu Apakah Anda Anda pikir bahwa Makan Beli baju itu adalah darurat Apakah Anda pikir Membeli kendaraan itu adalah darurat No Ya masih ada banyak pilihan Selama masih ada alternatif Pilihan lain Kita layak untuk memilih Ya sesuatu yang lain Selain berhutang Itu yang saya terapkan Sejak tahun 2012 Dan sodara Efeknya adalah Kehidupan kami Secara finansial Begitu meningkat Tidak lagi bayar bunga Tidak lagi dikejar Jatuh tempo Coba Anda bayangkan Kita kalau bilang Hutang itu baik Oke Hutang itu baik Anda hutang beli ruko misalnya Ya Atau Anda hutang Beli kendaraan Untuk usaha Misalnya ya Nah Ini mungkin yang dibilang Adalah hutang baik Tetapi sodara Apakah betul-betul baik Ya Saya tidak tahu Saya pernah merasakan Itu tidak baik untuk saya Saya tidak tahu apakah Tidak baik untuk Anda Nah sekarang Kita betul-betul Harus mengkaji lagi Anda harus betul-betul Meresapi lagi Anda flashback kembali Apakah betul Hutang Anda Adalah hutang yang baik Kalau menurut saya Menurut pendapat saya Tidak ada satupun Hutang yang baik Hutang adalah sesuatu Yang tidak baik Jangan sampai kita itu Ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kedalam kondisi Yang sehingga kita Harus berhutang Ya kita berdoa Sama-sama Jangan sampai kita Ditempatkan di kondisi tersebut Ya Bagi teman-teman hari ini Yang sudah memiliki hutang Yang kemudian sedang Apa Berencana untuk memperbesar hutangnya Anda tonton video ini Sehingga apa Anda bisa Menyamakan mindset Anda Dan mendapatkan wawasan baru Bahwa sebetulnya Tidak ada satupun Hutang yang baik Hutang itu hanya akan Membuat pikiran Anda itu Terus menerus berputar Hanya membuat Anda itu Tidak konsen lagi Ya Coba Anda bayangkan Kerja di sisi lain punya hutang Ya Di beberapa video sebelumnya Saya sudah menyampaikan Hutang Bikin semangat Katanya gitu ya Tidak ada hutang bikin semangat Hutang itu bikin panik Saudara Ya Nah Apa yang terjadi Jika kondisi Anda Tidak ada hutang Pikirkan Apa yang terjadi Jika kondisi Anda Tidak ada hutang Itu Apa yang bisa Anda lakukan Berapa banyak uang Yang bisa Anda putar Kira-kira Anda Jadi lebih nyaman Tidak di rumah Kira-kira pada saat Anda Bicara dengan pasangan Anda Kira-kira Anda Emosi tidak Ya Banyak sekali orang Yang sama pasangannya Emosi Sama anak emosi Sama karyawan emosi Sama siapa emosi Kenapa Karena tanggungannya besar Ya Ingat sebuah hukum fisika Tekanan berbanding lurus dengan gaya Jadi Orang yang Banyak gaya Itu sudah pasti ya Hidupnya pasti banyak tekanan Jadi pastikan Bapak Ibu Bahwa kita berada di posisi yang longgar Bahwa kita berada di posisi keuangan yang Yang cukup sehat Cukup stabil Tidak ngoyo Tidak ada hutang Tidak ada tanggungan Tidak ada sakit jatuh tempo Tidak ada lagi orang-orang yang ngejar Anda Demikian Bapak Ibu Semoga bisa bermanfaat Jumpa lagi di channel Arli Kurnia Dan dengan tips-tips yang bermanfaat berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb